Kita awali informasi hari ini dari Jawa Barat. Permirsa hujan deras yang mengguyur kota Bandung kemarin membuat dua rumah di Bantaran Kali, Cibenying, Ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena pemilik rumah sempat mengungsi ke rumah kerabat. Bantaran Kali, Cibenying, Telurahan Maler, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung yang terekam kamera ponsel salah seorang warga. Ambruknya bangunan karena fondasi bangunan tak kuat menahan derasnya aliran sungai yang debit airnya meningkat akibat hujan turun sejak Sabtu dini hari kemarin. Beruntung pemilik rumah selamat karena mengungsi ke rumah kerabat sebelum peristiwa terjadi. Pemirsa isak tangis keluarga mengirimi pemakaman mantan personil Dewa 19, Erwin Prasetya, di pemakaman umum keputih Sukolilo, Surabaya. Erwin meninggal akibat pendarahan Lampung. Jenazah mantan basis Dewa 19, Erwin Prasetya, tiba di pemakaman keputih Sukolilo, Surabaya, Sabtu petang. Istri dan keempat anak Erwin yang menyambut kedatangan jenazah tak mampu menutupi kesedihan. Isak tangis istri dan keempat anak almarhum pun tak terbendung mengiringi jenazah masuk ke dalam yang lahat. Bahkan usai tabur bunga, tangis Jako, putra almarhum tak juga reda. Erwin Prasetya meninggal Sabtu pagi di usia 48 tahun di rumah sakit Asih Ciputat, Tangerang Selatan. Dari keterangan keluarga, Erwin meninggal akibat pendarahan di Lampung. Sejumlah karangan bunga dari musisi dan pejabat mengiringi kepergian Erwin Prasetya. Mas Erwin, doangnya itu waktu hari Kamis, Kamis malam. Kamis malam. Itu mulai agak sudah gak sadarkan diri. Terus sampai dari tempat, dini hari, dia sudah, apa, nafasnya udah tersengah-sengah gitu. Pas aljan subuh, itu kayaknya dia matanya langsung melek gitu. Terus saya takin, saya doain, terus dia keluar air mata. Soalnya disitu sama dokter, menyatakan sudah gak ada 25. Jadi kayak dia tuh selalu memberikan kearahan yang baik tanpa memaksa harus jadi apa gitu. Di sosok yang menjadi pentan, terus sandaran, dan orangnya juga sabar banget. Meski tidak dihadiri teman musisi yang pernah tergabung dalam band Dewa 19, namun sejumlah musisi mempersembahkan penghormatan terakhir kepada Erwin di sosial media mereka. Dengan memainkan lagu-lagu ciptaan Erwin Prasetya selama bergabung dalam Dewa 19. Selamat menikmati. Pemirsa Dewa Dunia Kesehatan kembali berduka. Seorang perawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso gugur saat menjalani tugasnya merawat pasien COVID-19. Perawat bernama Heri Susilo gugur pada hari Sabtu 2 Mei 2020 pukul 9 pagi. Dirut RSPI mengkonfirmasi bahwa almarhum termasuk tim yang menangani pasien positif corona di RSPI dan dinyatakan positif COVID-19 sejak 10 April lalu serta telah menjalani isolasi. Pemakaman almarhum dilaksanakan petugas khusus dari pihak rumah sakit yang ditunjuk dan rencananya akan dikebumikan di TPU Pondok Rangon. Persatuan Perawat Nasional Indonesia mencatat hingga awal Maret 2020, terdapat 18 perawat yang meninggal karena infeksi COVID-19. Sebagian besar meninggal usai memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hari Sabtu 2 Mei 2020, total ada 10.843 kasus positif COVID-19. Sampai saat ini dari laboratorium yang ada, ada beberapa yang saat ini tidak bisa melakukan pemeriksaan lagi karena reagennya masih belum sampai. Namun sebagian besar sudah bisa melaksanakan. Dan hari ini pun juga sudah kita bantu tambahan reagennya lagi. Sampai saat ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 107.943 spesimen, dari sekitar 79.868 orang. Hasil konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 10.843 orang, sementara yang sembuh 1.665 orang, meninggal 831 orang. Orang dalam pemantauan akumulasi yang kita pantau dan sebagian besar juga sudah selesai kita pantau, totalnya adalah 235.035 orang. Pasien dalam pengawasan sebanyak 22.545 orang. 321 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Distribusi pasien sembuh terbanyak adalah di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali, sehingga total keseluruhan adalah 1.665 orang. Kalau kita lihat dari pertambahan kasus pada hari ini, bertambah kasus konfirmasi sebanyak 292 orang, sehingga menjadi 10.843 orang. Yang sembuh bertambah 74 orang, sehingga kemudian menjadi 1.665 orang. meninggal bertambah 31 orang, sehingga menjadi 831 orang. Saudara-saudara, pastikan kita tidak tertular, tetap tinggal di rumah. Karena inilah yang akan menentukan keberhasilan kita dan menentukan besaran beban rawatan rumah sakit. Manakala kasus yang terinfeksi menjadi semakin banyak, maka kita akan bisa membayangkan bahwa yang akan jatuh dalam kondisi sakit, bahkan sakit yang berat membutuhkan layanan rumah sakit, akan semakin banyak. Dan ini akan sangat membebani kapasitas rumah sakit. Rumah sakit GL Tobing Tanjung Merawa ditutup oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Puluhan tim medis saat gas COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dibebas tugaskan. Puluhan tim medis yang tergabung dalam satgas COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, masih meminta kejelasan terkait dibebas tugaskannya mereka dari rumah sakit rujukan COVID-19 GL Tobing Tanjung Merawa yang ditutup. Sementara itu, seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Dinas Kesehatan pun memindahkan ke rumah sakit Martafriska Medan. Seluruh tenaga medis juga diminta untuk meninggalkan penginapan di sebuah hotel di kawasan Arteri Kualanamu, Deli Serga. Terkait kisruh tenaga medis rumah sakit GL Tobing, langsung saja kita menuju ke Medan Sumatera Utara. Sudah adarkan Febrina Mutiara di sana. Ya, Febrina, bagaimana kekisruhan ini? Apakah sudah selesai antara pihak Pemprov dan juga tenaga medis? Ya baik, Wilson, pemirsa dan juga pemirsa di rumah. Puluhan tenaga medis yang berada di rumah sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Deli Serdang melakukan aksi protes dan juga mogok kerja pada Sabtu sore kemarin. Terkait insentif mereka yang belum juga dibayarkan atau tertunda dan juga permintaan dari Dinas Kesehatan Sumut untuk para tenaga medis ini ditempatkan satu kamar berdua. Di mana sebelumnya sebagai informasi para tenaga medis ini yang berada di rumah sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Deli Serdang ini ditempatkan, diinapkan maksud kami di salah satu hotel di kawasan arteri Bandara Kuala Namu yang jaraknya tidak berjauhan dengan rumah sakit GL Tobing dan ini memang dikhususkan fasilitas khusus tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Namun akibat adanya kelebihan anggaran dari penginapan yang berada di arteri Bandara Kuala Namu tersebut sehingga pihak Dinas Kesehatan Sumut meminta agar para tenaga medis ini melakukan penginapan dengan kapasitas dua orang di dalam satu kamar. Tentu saja hal ini ditolak oleh tenaga medis ini sendiri karena mereka sendiri beralasan bahwa mereka sudah melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19 dan juga bahkan ada tenaga medis yang sedang melakukan isolasi. Nah untuk informasi lebih lanjut terkait tenaga medis yang dikabarkan melakukan aksi monggo kerja dan juga aksi protes terkait masalah penginapan yang mereka lakukan ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Pak Alwi Mujahid dan kita akan bertanya langsung seperti apa kejelasan dari kasus ini. Baik, siang Pak. Siang. Pak, mengenai adanya aksi monggo kerja yang dilakukan oleh tenaga medis bagaimana pada berapa Pak? Apa sih yang melatar belakang ini Pak sebenarnya? Pertama saya klarifikasi dulu ya ini gak ada soal insentif, gak ada soal yang lain ini hanya soal kamar aja soal yang lain gak ada soal pasien, soal rumah sakit soal insentif soal PHK gak ada ya jadi ini kan kita darurat ya jadi dalam darurat ini tentu semuanya serba cepat tetapi dalam perjalanannya harus kita lakukan koreksi-koreksi perbaikan-perbaikan sehingga itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga dengan apa namanya dengan kemampuan keuangan kita dengan anggaran kita seperti itu jadi sambil jalan ini tentu harus kita perbaiki nah ini dalam perjalanannya di awal kita memang merencanakan satu kamar itu satu orang tetapi dalam perjalanannya ternyata tagihannya terlalu besar sehingga dana kita tidak tidak apa namanya terlalu besar untuk itu jadi saya komunikasikan kepada teman-teman yang bertugas tolonglah ini dana kita sudah terlalu besar jadi mohonlah berkenan supaya dua kamar dua orang satu kamar karena di mana-mana pun gitu juga di Jakarta gitu juga di mana-mana gitu juga mereka mempersoalkan tadi soal social distancing saya bilang ini satu kamar dua tempat tidur dan berjarak jadi sebenarnya itu tidak tidak itu tidak soal dan ini juga dilakukan di mana-mana akhirnya mereka ngotot tidak mau saya bilang kalau kalian tidak mau ya bagaimana kami tidak bisa memaksa inilah kondisi kita saya harus efisienkan supaya ini kan kita gak tahu COVID ini sampai kapan ini anggaran kita tentu biar bagaimanapun banyaknya pasti terbatas bisa dijelaskan Pak berapa rincian anggaran penginapan yang selama bulan April ini Pak ini kan semua sedang dibahas dalam pembahasan keuangan ya tapi yang sudah kita keluarkan untuk GL Towing ini itu 400 juta dan ini tagihannya 530 juta hampir 1 M ya Pak jadi hampir 1 M sementara rumah sakit yang satu lagi hanya sekitar 400 juta satu bulan Marta Friska jadi kan ini ada kesenjangan yang gitu jauh tentu ini harus saya sinkronkan ini harus saya efisienkan sehingga ini tidak jadi masalah hukum belakangan Pak untuk saat ini seperti apa Pak kelanjutannya apakah status dari tenaga medis itu masih tetap berada di rumah sakit GL Towing itu atau sebagaimana Pak ya sekarang mereka sudah berkenan dan ini sudah selesai sebenarnya sudah selesai tapi ini kan kadung apa namanya merebak kemana-mana ini soal soal apa namanya soal PHK lah soal insentif lah padahal gak ada ini murni soal kamar aja oke baik tak ada yang lain terima kasih Pak atas informasinya dan Pemirsa perlu kami informasikan kembali bahwa pasien yang berada di rumah sakit GL Towing ini sudah dipindahkan di rumah sakit Marta Friska karena kasus kejadian aksi protes yang dilakukan pada Sabtu sore kemarin demikian saya laporkan langsung dari rumah dinas Gubsu kembali ke studio terima kasih Febrina atas laporan Anda tetap jaga kesehatan Pemirsa jumlah kendaraan yang melanggar larangan mudik di hari ke-10 mulai menunjukkan grafik yang menurun hingga minggu pagi petugas kepolisian juga tidak lagi menemukan aksi penyelundupan penumpang Pada hari ke-10 penerapan larangan mudik di Cikarang Barat jumlah pelanggar atau kendaraan yang diarahkan berputar balik ke Jakarta mulai berkurang sejak Sabtu malam hingga minggu pagi jumlah pelanggar mencapai 193 terdiri dari 103 kendaraan pribadi dan 90 kendaraan umum data ini menurun dari data pada Jumat kemarin yang cukup tinggi yakni mencapai 561 pelanggar sementara itu polisi juga sudah tidak menemukan pelanggaran penyelundupan penumpang yang marak pada Jumat lalu sejak Sabtu malam hingga minggu pagi terdapat 17 kendaraan brek dan travel gelap menurunnya jumlah pelanggaran disebabkan karena berkurangnya volume kendaraan pada minggu pagi ini meskipun demikian petugas masih akan berjaga di pos pengamanan demi kelancaran operasi ketupat 2020 hingga 31 Mei mendatang untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Revika Sibarani yang saat ini berada di ruas tol Cikarang, Jawa Barat Revika, apa penyebab penurunan pelanggar saat musim mudik seperti ini? Ya, Wilson dan Memirsa memasuki hari ke-10 penerapan larangan mudik di tol Jakarta, Cikampek tepatnya di kilometer 31 Cikarang, Barat tempat saya melaporkan saat ini pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini volume kendaraan yang melintas di hari minggu ini sudah mengalami penurunan berdasarkan data yang kami himpun dari pihak kepolisian di Telantos Polda Metro Jaya dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi tadi tercatat ada sebanyak 35 kendaraan yang melanggar atau diarahkan berputar balik-kembali ke Jakarta terdiri dari 24 kendaraan pribadi dan 11 kendaraan umum dan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak kepolisian juga disampaikan bahwa sejak pagi hingga siang hari ini kendaraan yang melanggar memang didominasi oleh kendaraan pribadi namun pihak kepolisian memprediksi untuk kendaraan umum seperti mobil travel maupun elop ini akan ramai pada malam hari nanti dan juga jika kita berbicara terkait data dari hari Sabtu malam kemarin hingga pada minggu ini memang untuk jenis pelanggaran yakni penyelundupan penumpang sudah tidak lagi didapati oleh pihak kepolisian hal itu disampaikan memang kondisi dari hari ke hari sudah terjadi penurunan untuk jumlah pelanggar hingga hari minggu ini Wilson baik terima kasih Refika atas laporan Anda tetap jaga kesehatan